Tes urin mahasiswa demi cegah narkoba, bakal jadi syarat SBMPTN 2023. Tes urin mahasiswa belakangan gencar dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan kampus. Baru-baru ini pihak kepolisian daerah akan melakukan tes urin rutin ke kalangan mahasiswa. Dalam aksi ini, Polda menggandeng pihak kampus untuk menggelar tes urin tersebut. Selain untuk mahasiswa nantinya tes urin akan menjadi salah satu persyaratan masuk kuliah ataupun tes SBMPTN. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai panjang penyebaran narkoba. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mukti Juharsa mengatakan kampus merupakan barikade sebagai penjaga moral. Mukti mengatakan tes urin terhadap mahasiswa ini rencananya akan dimulai pada bulan November mendatang. Namun, dirinya belum dapat memberi tahu kampus mana saja yang akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Untuk program ini nantinya akan dilaksanakan tiap sebulan sekali. Program ini dilakukan untuk mencegah peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Mengutip dari bnn.go.id, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Pemicu kecanduan, narkoba memberikan dampak yang berbahaya untuk kehidupan diantaranya adalah 1. Dehidrasi Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan kekurangan cairan. 2. Halusinasi Orang yang mengonsumsi narkoba akan menimbulkan berbagai halusinasi dalam fikirannya. Tak hanya itu, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. 3. Kematian Dampak paling buruk dalam mengonsumsi narkoba adalah kematian. Hal tersebut dapat terjadi bila pengguna mengonsumsi narkoba hingga overdosis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.